Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Dordonya Udah masuk ke chapter ke tujuh Apakah chapter ini kita bakalan menyelesaikan masalah antara Renaud dengan nenek? Gue belum tau, ya kita langsung masuk aja ke game ya, yuk Chapter tujuh, La Curebo Sorry kalau salah baca, ya ada bunyi alarm apa nih? Fire alarm? Wah harus ngecek Dan ini teh kita, ya teh kita itu ngomong-ngomong merk ya? Apa kabar ya dia? Kayaknya udah lama gue gak denger Itu teh yang waktu itu kita udah bikin kan ya? Terus habis itu gak pernah kita minum, gak tau Akhirnya baru hari ini minum Oke, ada nemu surat Oke kita baca ya Mr. Edward Labrose The Disciplinary Board of the Academy of Bordeaux Dewan Pendisiplinan Academy Bordeaux Tolong memputuskan untuk tidak menerapkan sanksi kepada Anda Dalam kasus Bow Chart ini Quick reminder, pengingat aja Anda telah menginformasikan kepada kami bahwa Ada memar dan bekas luka pada anak tersebut Anda juga sudah menyerahkan beberapa bukti-bukti Terkait dengan sekulit itu diasingkan gitu kan ya Anaknya diasingkan Dan juga tentang keagamaan dari anak Dari keluarga anak tersebut Gue agak bingung ya ini Ngerti sih, tapi cara ngerjemahin ke bahasa Indonesia gue agak bingung Pokoknya kamu udah melampirkan semua bukti-bukti terkait dengan pengasingan Dan juga agama dari keluarga anak tersebut Kamu juga meminta perhatian kami sebelum kamu memutuskan untuk bertindak sendiri Dan hasil investigasi kami membuktikan bahwa Renaud Bow Chart itu tidak dianiaya oleh keluarganya Dan meskipun mereka adalah keluarga yang very default Default itu apa ya? Taat banget gitu loh Apa ya? Taat yang bener-bener taat banget gitu Seperti kebanyakan warga Perancis Tapi mereka itu tidak hidup di pengasingan Atau ya pokoknya mereka tidak hidup mengasingkan diri lah gitu Perilaku anda selama kasus ini Terus kunjungan anda ke akademi berkali-kali Terus insisten letters Surat yang bener-bener menarik perhatian banget Dan juga tuduhan pelecehan yang dilakukan oleh keluarga Bow Chart Semuanya memang tidak bisa ditoleransi Dan harus segera di-stop Dihentikan secepatnya Kita juga udah meyakinkan keluarganya untuk tidak menggugat anda Demi kebaikan anda sendiri Dan kedamaian anda juga Penting untuk anda jauhin anak tersebut dan keluarganya Dekan dari Akademi Bordeaux Oke Gue kayaknya agak rancu sama yang paragraf kedua ini loh Yang tengah-tengah your behavior during this case ini Kok gue agak bingung Perilaku anda selama menangani Perilaku anda selama terlibat di kasus ini Seperti, oh mungkin gitu ya Seperti mendatangi akademi berkali-kali Terus surat-surat yang sangat menarik perhatian Atau memaksa Dan juga tuduhan pelecehan yang anda berikan kepada keluarga Bow Chart Kayaknya sih itu ya maksudnya Semuanya ini udah gak bisa ditoleransi Dan harus diberhentikan sekarang Harus dihentikan secepatnya Nah, sorry banget kalau misalkan gue lagi-lagi ngerti ini salah Tapi kira-kira seperti itu Dan ya seperti yang udah-udah Lagi-lagi surat ini tuh memberikan Apa ya Gambaran cerita Yang sebenarnya gitu loh Ini di bawah kan ya Tapi gak ada yang aneh Bukan dari kitchen Iya sih, kalau dari headset kayak dari kiri Lebih ke alarm Ini ya Weker Apa nih Apa ini Jatuh semua Oh jamnya kan bener Agak alarm Weker gitu Ternyata jam tangannya Ternyata jam ya Udah diperbaikin sekarang Apa aku ninggalin ya Dan apa nih Surat Eh surat Koran di bawah jam ini Oke Kita baca koran kah Masalahnya gak keliatan apa-apa Oh iya iya Kita baca ini Oke Cuman ada satu option doang yang ini Banjir di Dorodonya Agustus 1982 Oh itu terakhir kali aku kesana Wah Ada apa ini Langsung gloomy gini ya Oke Dia utak atik jam Dia banting jam ini ke tanah Semuanya sepertinya udah berfungsi dengan normal Tapi baterainya tuh Pasti drop Aku harus cari penggantinya di pasar Oke Kalau bisa ngelakuin ini Mimmy Oke kita ke pasar Hujan-hujan gini Seriusan Wah ini gue khawatir Dan kenapa musiknya juga kayak gini Itu bunyi apa Neneknya ngorok Aku seharusnya tidak bangunin dia Aku tinggalin Tab aja lah Lihat Hello mamie Tu dois sortir La montre de Renaud C'est tete pas sa monstres Mais Elle doit etre répari Je pensais te laissa un mot Mais j'avais pas envie Que tu critiques ma grammaire Alors voila Un petit message Pour se dire Que je ne sais pas Que s'est passé Entre Renaud et toi Mais je suis sur Que je peux le répari D'une mani D'une autre Comme je peux répari cette montre maman dit toujours qu'il faudrait plus de gens comme toi et sortir sous la pluie c'est le genre de truc un peu dingue que tu fais désolé d'avoir dit dingue je t'aime mami taro y'all udah taro otomatis Oke turun Hujan dong Gak lupa ya entah Pasar tuh kesini kan ya Eh Wah salah ya Salah salah Tetap harus ke bawah dulu La pluie avait changé le monde autour Je me rappelle l'odeur La boue Le chemin que je connaissé comme ma poche depuis tout ce temps Avez changé Je ne pensé plus qu'à une chose Repare la mort Reconcilier Renault et Nora Pasar si Pasar si Jalannya ketutup Karena badai Waduh 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 Tentu Waduh 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 Oh kita udah butuh lane Mati dong Mati dong Mati dong Is this supposed to be like this? Kayanya iya deh Kalau enggak nggak mungkin jadi cutscene kayak gini sih Lah Dia bisa jadi Aquaman gini Dia bisa jadi Nemer gini Tanpa taap ini Kita jalan dalam air ternyata Ya mungkin Game tadi emang di haruskan kita Untuk jatuh seharusnya Ini surat kah? Ya lu bisa ketemu surat lu di tengah Tengah air gini Oh bukan ini halaman dari binder aku Eh Agak itu Ini ada yang nyari-nyariin kita sih Suaranya ada dua kayaknya sih Tadi Ini gelap banget ya Berarti ini udah mau ending kah? Oke Oke Naga ya Tuh ada banyak yang nyari ya Yang ini Kondisi Paul Kayanya Kayanya Yang Kayanya 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 Aduh, Joto bebas. Gue penasaran siapa naganya kayak gimana. Wow, wow. Wow, keren sih. Ayo, gerak. 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 Mimi! 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 Oh, no. Mimi! Eh, kita jadi si Renault. Ayo, pahal itu cokong dalam. Ayo, cokong ngalem. Lalu, pas di depan kita ada halangan dan kita ga bisa lewatin. Cokong. Cokong. agak-agak blur pandangan saya ya sorry kalau saya terlihat matanya itu tidak fokus tadi saya tidak kelihatan itu rantingnya saya lewat sini saja ini dia ini dia ini ayo sini sama aku sepinggirin rantingnya ini tidak harus benar-benar minggir kan ranting sudah terbuka doang ini 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 l para ini ini tangan ini orang-orang bakalan nyalain aku udah enggak enggak bakalan aku tahu apa yang harus dilakukan musik yang berubah Oke Wow Tiba-tiba langsung ganti chapter aja Nggak ada flashbacknya balik ke masa sekarang Tiba-tiba langsung mudahan Dan gue pikir juga chapter 7 tadi udah mau kelar Ternyata belum Masih di chapter selanjutnya Ya Ini chapter yang cukup intense sih Dan gue agak kesel sih Sama ini bocah Ini mie Udah tau hujan gede Segitu gelap ya Masih maksain ke pasar Buat nyari baterai pengganti Nggak betul linjemnya yang rosak Wah Kesel banget gue Udah gitu akhirannya Dia hampir tenggelam lagi Yaudah kita Ketemu lagi di chapter selanjutnya ya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax